Halo Sob, Assalamualaikum kali ini gue mau pasang setobok Sob ya, di tempat Bapak Ari ini nah ini Sob ya TV nya ini, Chang Hong ini, Chang Hong Chang Hong, bukan Chang Hong Chang Hong kita beresin dulu ini tempatnya ini gak ada remote apa ya yang Chang Hong ini Pak? waduh gak ketemu lagi ya iya coba kita akan pasang menggunakan setobok ini Sob nah dari ini ya ini metrik Garuda ini oke Sob disini gue akan menggunakan kabel HD ini Sob ya karena ini TV nya itu TV LED kita tes untuk cara pemasangannya gampang ini colokin aja kalau model HD ini gak banyak colokan nih satu aja colok kesini terus seperti ini ya dan langsung nanti antenanya kita paralel nah ini Sob ya jadi ini HDMI udah gue colokin dan ini gue colokin juga ini antenanya cos seperti ini Chang Hong Chang Hong nah model HDMI nya langsung aja colokin kesini enak kalau pakai HDMI ini gak perlu banyak ribet colokan nih model HDMI nya di bawah ini HDMI oh ya di bawah ya benar nah ini HDMI nya di bawah bawah Sob ya kalau kalian semua punya TV Chang Hong seperti ini nih 17 in 17 atau 20 ini 17 in lah oh seperti ini ya ini masih ada mereknya baru ya Pak ya udah lama oh jangan pakai ya oke TV nya udah gue ini Sob ya udah gue colokin HDMI nya antenanya juga udah selanjutnya gue akan hidupin setobok coba yang ini nih dan langsung ini adapternya colokin kesini oh iya benar Pak mati lagi ya oke kita hidupin dulu TV nya yang Chang Hong ini nah kabelnya kita beresin dulu ini oke TV nya udah hidup coba kita periksa dulu ini remote nya gak ada ini ya nah ini udah hidup ya tuh kalau gak dicari ketemu biasanya kayak gitu lupa naruh nah ini setoboknya udah dihidupin dan langsung disini kita input ya ini soalnya gak ada remote Sob ya jadi kita di belakangnya meraba-raba aja ini ini taruh loh kita cari di model HDMI Sob ya di input ntar sudah tampil nah ini input kita kebawahin nah disini ya di model HDMI apakah kita ini bisa tampil kalem iya ini ini kan mati lagi lama lagi ya nanti ya nanti mati lagi gak sering kan matinya pakai jeda iya pakai waktu iya pakai jeda dia oke Sob ini udah tampil ya udah tampil jadi ini kita langsung aja di program ya Sob ya di bawah kesini jadi ini untuk daya antene kalau gak pakai basur itu di op selanjutnya disini kita langsung masukkan kode posop ya 34162 nah seperti ini dan langsung aja kita cari pencarian oh seperti ini kita tes nih tipi oh iya bener mati ya ini tipi led belum digital ya dari Changhong Changhong oh bagusan ini malah Pak oh iya loh ini apalagi pakai HDMI dia bukan AP mantep ini nanti apalagi di setting sama saya nanti ininya apa gambarnya lebih tajam bisa nanti lebih tajam saya setting lagi ini Sob ya kita tunggu nih 70% kalau belum dapat siaran kita tunggu 11 ini kenapa ini gak dapat siaran di 47% nanti ininya memang bagus sudah diperbaiki masa gak dapat 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 banyak inilah walaupun ini pararel juga 21 saluran di 61% 65 27 nah dapat semua ini Pak 34 ini oke 34 sempurna Sob ya dapat saluran ini tipi Changhong ini kita tunggu sampai 100% ya jangan berputar katik baru 95% oke oke ini Sob ya jadi sudah dapat jadi jumlahnya ini jadi jumlahnya ini sorry Sob ya ada burung ini suara nih beliau ini punya burung murah ini Sob ya jadi ini jumlahnya kan belum real Sob ya baru 810 berarti kita disini kita bikin real Sob ya cara seperti ini gue ambil dulu seorang ya biar gak kena copy jadi kita masuk bagian menu ya supaya nanti nomornya ini real terus di bagian ini di bagian program ya nah LCN ini di off nah seperti ini lalu di exit lagi maka sekarang nomornya udah real ini 34 saluran Sob tuh 34 saluran jadi udah komplit dan ini tajam ini warnanya nih Pak tuh woy mantep gitu ya apalagi nanti pakai ini lebih tajam lagi Pak oh ya jadi udah dapat ini nah ini Sob ya jadi tipi Changhong ini udah gue coba waktu itu menggunakan model AP tapi mungkin model AP-nya ini ya rusak Sob ini makanya disini gue menggunakan model HDMI jika kalian semua ya tipi yang model AP-nya itu tidak berpugi di tipi lain ini coba menggunakan model HDMI Sob ya kabel HDMI beli aja Sob ya harganya itu sampai Rp25.000 ada yang Rp50.000 juga ada gitu nah ini kalau gue pakai yang standar aja Sob ya udah bisa gitu pakai yang biasa dengan harga Rp20.000an begitu Sob ya nah ini Sob ya cara pemasangan setobok dari metrik Garuda ini di tipi Changhong ini Sob ya menggunakan model kabel HDMI seperti ini gitu Sob ya dengan memparalel antena ini Sob ya di tipi yang satunya di setobok Polytron ini gue paralel kesini antenanya untuk cara memparalelnya videonya kan udah gue buatin Sob ya begitu nah ini tipi below ini mati terus ini yang ini yang tabung ya nanti kita coba lihat apanya ini yang sering matinya itu gitu Sob ya oke Sob segini aja video ini Sob ya cara pemasangan setobok tipi digital Sob ya di tipi led Changhong ini Sob ya 20 in Sob ya di model HDMI begitu Sob ya oke Sob selamat jumpa lagi ya di video gue selanjutnya Sob Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati